Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Adam Alis dan Dimas Drajan mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Waramut. Begitupun dengan Domboya dan Honi, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Captain Ray Mendoza. Pada menit ke-21, Matil Kocikian mendapatkan peluang, namun bola kemudiannya masih melambung di atas Mr. Gawang. Dan pada menit ke-33, Bordin yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai Mr. Gawang. Pada menit ke-40, Dimas Drajan mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melencetupis di samping Gawang. Kendaki kedua tim bermain dengan calon menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 0-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Terima kasih telah menonton!